Pada era sekarang ini, umur harapan hidup penduduk Indonesia memang lebih panjang dibandingkan dengan umur harapan hidup penduduk di tahun 1980-an. Meski demikian, banyak orang yang berumur panjang tersebut harus minum berbagai macam obat seperti obat anti-hipertensi, obat penurun kadar gula darah, obat penurun kolesterol, bahkan sebagian diantar mereka untuk bisa hidup harus ditopang oleh mesin pencuci darah. Gaya hidup tidak sehat yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit kronis seperti kanker, hipertensi, diabetes, pikun, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Perlu teman-teman ketahui, akar dari berbagai penyakit kronis tersebut adalah adanya peradangan kronis di dalam tubuh. Bagaimana agar kita bisa hidup berumur panjang dan tetap sehat? Apa yang harus dilakukan bila sudah terkelanjur punya penyakit kronis? Tonton video ini sampai habis. Silahkan klik subscribe dan like, serta bagikan dan beri komentar video ini. Terima kasih. Sebagaimana telah disampaikan di depan, akar dari proses terjadinya banyak penyakit kronis adalah karena disebabkan oleh peradangan kronis. Untuk itu, kita perlu paham apa itu peradangan kronis tersebut. Ketika tubuh Anda bertemu dengan agen penyebab seperti virus, bakteri, atau bahan kimia beracun, atau mengalami cedera, tubuh akan mengaktifkan sistem kekebalan Anda. Sistem kekebalan Anda mengirimkan responden pertamanya, yaitu sel inflamasi dan sitokin. Sitokin adalah zat yang merangsang lebih banyak sel inflamasi. Sel-sel ini mulai merespon inflamasi untuk membunuh bakteri dan agen penyerang lainnya, atau mulai menyembuhkan jaringan yang terluka. Hasilnya biasanya berupa rasa sakit, bengkak, memar, atau kemerahan. Tetapi, peradangan juga mempengaruhi sistem tubuh yang tidak Anda lihat. Perbedaan peradangan akut dengan peradangan kronis Peradangan akut merupakan respon tubuh terhadap perusahaan pada bagian tubuh yang terjadi secara tiba-tiba, seperti adanya luka pada jari Anda. Untuk menyembuhkan luka tersebut, tubuh Anda mengirimkan sel-sel inflamasi ke luka. Sel-sel ini akan memulai proses penyembuhan. Peradangan kronis Tubuh Anda terus mengirimkan sel-sel inflamasi bahkan ketika tidak ada bahaya dari luar. Sebagai contoh, pada orang dengan diabetes tipe 2, mereka memiliki kelebihan lemak tubuh, terutama di bagian perut. Hal ini menyebabkan peradangan abnormal yang terus-menerus, dalam arti kronis, namun pada tingkat yang rendah, yang mengubah kerja insulin dan berkontribusi pada penyakit diabetes. Saat diabetes tipe 2 mulai berkembang, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, dan resistensi insulin yang dihasilkan juga menyebabkan peradangan. Lingkaran setan dapat terjadi dengan lebih banyak peradangan menyebabkan lebih banyak resistensi insulin dan sebaliknya. Kadar gula darah merayap lebih tinggi dan semakin tinggi hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya diabetes tipe 2. Stres emosional juga dapat meningkatkan kadar bahan kimia peradangan. Tidak diketahui apakah stres dengan sendirinya dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes. Apakah peradangan menyebabkan diabetes? Ini tidak sesederhana itu. Namun, para peneliti tahu pasti bahwa peradangan entah bagaimana berkontribusi dalam terjadinya diabetes tipe 2. Gejala peradangan akut dan kronis. Peradangan akut dapat menyebabkan kulit memerah di lokasi cedera, nyeri atau sakit ketika disentuh, pemegakan, panas. Gejala peradangan kronis mungkin lebih sulit dikenali daripada gejala peradangan akut. Tanda-tanda peradangan kronis dapat meliputi sakit perut, sakit dada, kelelahan, contoh pada lupus sistemik, demam, misalnya pada penderita TPC, nyeri atau kekuan sendi pada penderita artritis reumatoid, luka pada mulut, misalnya pada penderita HIV, ruam kulit, misalnya pada penderita psoriasis. Kondisi apa yang terkait dengan peradangan kronis? Peradangan kronis terjadi dalam proses penyakit dari banyak kondisi seperti penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah sejenis pikun yang memengaruhi memori, pemikiran, dan perilaku. Gejala akhirnya berkembang cukup parah untuk mengganggu tugas sehari-hari. Asthma adalah penyakit kronis pada saluran penapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Kanker. Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersiwat ganas, tubuh cepat tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Penyakit jantung seperti penjumbatan arteri koronaria yang menyebabkan serangan jantung. Rematoid artritis dan angkiloseng spondilitis. Rematoid artritis adalah peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh. Rematoid artritis juga bisa menyerang organ lain seperti kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Diabetes. Diabetes tipe 2 adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Penyakit ini adalah kondisi umum yang menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi terlalu tinggi. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penyakit meningkat risiko gangguan serius pada jantung, mata, dan syaraf dalam tubuh. Apa penyebab paling umum dari peradangan? Alasan paling umum untuk peradangan kronis melibuti Gangguan autoimun seperti lupus di mana sistem kekebalan tubuh Anda menyerang jaringan sehat. Paparan racun seperti polusi atau bahan kimia industri. Peradangan akut yang tidak diubati seperti dari infeksi atau cedera. Beberapa faktor gaya hidup juga berkontribusi terhadap peradangan dalam tubuh. Anda mungkin lebih mungkin mengalami peradangan kronis jika Anda minum alkohol secara berlebihan, memiliki indeks masa tubuh atau BMI tinggi yang termasuk dalam kisaran obesitas, kecuali jika itu adalah hasil dari menjadi sangat berotot, berolahraga dengan intensitas maksimum terlalu sering atau Anda tidak cukup berolahraga, mengalami stres, merokok. Aturan praktis sederhana untuk diet anti-inflammasi. Makan lebih banyak sayuran tanaman-tanaman. Makanan abadi utuh memiliki nutrisi anti-inflammasi yang dibutuhkan tubuh Anda. Jadi, makan beraneka buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan adalah langkah terbaik untuk memulai. Fokus pada antioksidan. Antioksidan membantu mencegah, menunda, atau memperbaiki beberapa jenis kerusakan sel dan jaringan. Mereka ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran berwarna-warni seperti beri, sayuran hijau, bit, alpukat, serta kacang-kacangan dan lentil, biji-bijian, jahe, kunyit, dan teh hijau. Asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 berperan dalam mengatur proses peradangan tubuh Anda dan dapat membantu mengatur rasa sakit yang terkait dengan peradangan. Temukan lemak sehat ini dalam ikan seperti salmon, tuna, dan makerel, serta jumlah yang lebih kecil dalam kenari, pikan, biji rami, dan kedelai. Kurangi makan daging merah. Daging merah bisa menjadi pro-inflamasi. Cobalah mengganti daging sapi saat makan siang Anda dengan ikan, kacang-kacangan, atau protein berbasis kedelai beberapa kali seminggu. Kurangi makanan yang sudah diproses. Serial dan minuman manis, makanan yang digoreng, dan kuih kering, semuanya merupakan penyebab peradangan. Mereka dapat mengandung banyak lemak tidak sehat yang terkait dengan peradangan. Untuk itu, sebaiknya makan buah utuh, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Pengobatan peradangan di rumahan. Anda dapat memilih untuk makan lebih banyak makanan yang memiliki istifat anti-inflamasi seperti ikan berminyak seperti makerel, salmon, atau sardet, sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, minyak zaitun, tomat. Makan terlalu banyak makanan tertentu dapat meningkatkan peradangan. Jika Anda memiliki peradangan kronis, Anda mungkin merasa lebih baik jika Anda menghindari makanan yang digoreng seperti gorengan yang kita beli di pinggir jalan, daging yang diawetkan dengan nitrat seperti hotdog, minyak yang sangat halus dan lemak trans, karbohidrat olahan seperti gula, kue kering, atau roti putih. Cara Pencegah Terdajinnya Peradangan Kronis Anda dapat mengurangi risiko peradangan kronis dengan menjalankan kebiasaan gaya hidup sehat. Beberapa kebiasaan tersebut antara lain, mempunyai dan mempertahankan berat badan yang sehat, menghindari atau berhenti merokok, berolahraga setidaknya 3-5 kali per minggu. Perolahraga harian adalah yang terbaik. Membatasi asupan alkohol Anda, mengelola stres dengan caranya sehat seperti meditasi atau membuat jurnal harian. Demikian, sharing informasi tentang gaya hidup dan pola makan yang sehat yang akan dapat mencegah dan mengatasi inflamasi kronis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.